Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari pertambakan batu bara. Beberapa emiten selanjutnya baru saja merilis kinerja mereka secara fuliat di 2022. Di mana pemerintah PT Adaro Energi Indonesia TBK atau Adaro mencatatkan kinerja yang mentereng di sepanjang 2022 lalu. Perseroan berhasil mencatatkan peningkatan lamba bersih mencapai 175% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Adaro Energi Indonesia TBK atau ADRO berhasil mencatatkan lamba bersih sepanjang tahun 2022 sebesar 2,83 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 43 triliun rupiah. Capaian tersebut merakyat hingga 175% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian laporan bersih tersebut berasal dari pendapatan perseroan yang meningkat 103% menjadi 8,10 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal pendapatan tahun sebelumnya mencapai 3,99 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan laporan inti Adaro sepanjang tahun 2022 naik 140% menjadi 3,01 miliar dolar Amerika Serikat secara years on years. Sementara EBITDA operasional pun terus melonjak 139% menjadi 5,03 miliar dolar Amerika Serikat. Level ini menjadi rekor tertinggi EBITDA operasional dalam sejarah Adaro. Di sisi lain kenaikan volume batubara metalurgi dari perusahaan anak PT Adarominas Indonesia TBK atau IDMR. Dan harga batubara metalurgi yang tinggi menopang porsi pendapatan dari batubara metalurgi. Sepanjang tahun 2022 pendapatan dari IDMR meliputi sekitar 11% pendapatan Adaro. Selain karena faktor cuaca, suplai, dan peristiwa geopolitik yang menyebabkan harga bertahan pada level tinggi. Lonjakan pendapatan Adaro berasal dari kenaikan secara tahunan pada volume penjualan serta average selling price atau ESP. Presiden Direktur dan CEO PT Adaro Energi Indonesia TBK Garibaldi Thohir mengatakan dengan performa tersebut Adaro sukses mencatat rekor kinerja tertinggi dalam tahun yang menunjukkan untuk industri ini. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham Adaro lebih dominan bergerak di zona hijau dan pengalaman penguatan di tengah tekanan terhadap pindahkar gasam kabungan dan juga pelemahan dari beberapa saham yang ada di pertambangan patubara di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, Pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Adaro mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi sampai dengan pembukaan sesi kedua dan kami akan update bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, Pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3090. Kemudian pada pukul 10 dan pada penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi, penguatan sudah mulai terbatas 3070 hingga 3050. Sebenarnya, beberapa menit pasca pembukaan, Adaro sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 3130. Kemudian pembukaan sesi kedua dibuka di level 3050. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup di level yang lebih rendah di 3020 menguat di 1,00%. Level terendah di 3020 merupakan level penutupan di sesi kedua hari ini, sementara level tertinggi di 3130. Selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Adaro dalam beberapa bulan terakhir, Pemirsa. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari Agustus untuk Adaro, masih bergerak di 3350. September dan Oktober tampaknya lebih cenderung mengalami penguatan ke 3700 hingga 3960. Sementara di perdagangan Oktober, sebenarnya secara intradaynya Adaro sempat menyentuh ke level tertingginya di 4.100. Kemudian di November 3750 dan Desember di 3900. Namun di perdagangan Januari dan Februari, saham Adaro mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan meninggalkan level 3 ribuan dan sempat menyentuh ke level terendah secara intradaynya di 2.740. Dan di perdagangan hari ini tampaknya mencoba untuk bangkit dan Adaro kembali meruduki level 3 ribuan setelah cukup lama berkonsolidasi di level 27 hingga 2.900an. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price trending ratio atau PER dari Adaro ada di kisaran 2.52 kali, PSR-nya di kisaran di 0.81 kali, PBV dari Adaro di 1.11 kali. Sementara price cash flow ratio atau PCFR dari Adaro ada di kisaran 1.65 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!